Intro Pemirsa berbagai upaya dilakukan pasangan calon untuk meraih simpati berbagai kalangan termasuk generasi milenial dalam pemilu kada Juni mendatang. Untuk menjari suara kaum milenial, kedua calon wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan Putih Soekarno memiliki program dan strategi bagi generasi muda. Nah ini seperti apa programnya? Berikut liputan selekapnya. Generasi milenial memiliki kantong suara cukup besar dalam pesta demokrasi, tak terkecuali untuk pemilihan gubernur Jawa Timur Juni mendatang. Suara kelompok yang ditandai dengan usia muda, melek teknologi dan produktif itu memiliki jumlah yang cukup signifikan. Keberadaan generasi milenial menjadi perhatian calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Mereka berebut meraih simpati generasi milenial. Untuk menjaring suara kaum milenial, calon wakil gubernur Emil Dardak punya strategi. Menggandeng beberapa elemen mahasiswa di Jawa Timur, Emil mengajak mereka berdialog, membahas berbagai persoalan yang ada di Jawa Timur. Mulai dari soal pengentasan kemiskinan, kelangkaan garam hingga peran pemuda dalam ekonomi. Emil mengajak para pemuda urun rembuk mengatasi berbagai persoalan itu. Saya sebagai generasi milenial berharap bahwa saya bisa menjawab harapan oleh teman-teman pemuda, kepemimpinan yang, bukan kepemimpinan gaul, tapi kepemimpinan spontan. Kepemimpinan yang tidak mengedepankan apa yang tidak bisa, tapi mengedepankan bagaimana supaya bisa. Nah inilah yang diharapkan oleh teman-teman pemuda. Sementara itu, Jawa Gupjatim nomor urut dua, Putih Guntur Soekarno, juga menyapa para milenial Jawa Timur. Minum kopi sambil diskusi berbagai persoalan di Jawa Timur, menjadi strateginya menggali aspirasi generasi milenial. Putih menyatakan dukungannya kepada kaum milenial untuk mewarnai Jawa Timur melalui berbagai karya kreatif. Anak muda ini kan tidak mau dibatasi, tapi kemudian kita ini yang di atas yang bukan generasi milenial, sebenarnya jadi mbaknya mereka, dia harus kemudian memberikan bimbingan saja gitu. Karena mereka punya daya kreatifitas, punya inovasi, punya keinginan. Ya, sebagaimana anak-anak muda yang saya ketahui bahwa ketika mereka diarahkan menjadi positif, luar biasa akan dahsyat. Pelompok milenial adalah aset produktif bagi pembangunan Jawa Timur. Merangkul dan memberikan dukungan kepada mereka tak hanya berarti menyalurkan aspirasi warga saja, namun juga menyejah terakan Jawa Timur. Tim Liputan 9 News melaporkan.